hai 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 guys welcome back to my channel Mr. Susilo jangan lupa subscribe klik notifikasi loncengnya dan juga klik like untuk mendukung channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning students, how are you today? I hope all of you are fine Selamat pagi anak-anakku yang baik hati, tidak sombong, gemar, maca, suka, menabung, dan tertip-lalu lintas, serta selalu rajin dan semangat untuk belajar Apa kabar hari ini semoga kalian, baik-baik saja Sebagai mana biasa, marilah kita awali pembelajaran bagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kemudahan dan keterdasan berpikir oleh Allah SWT Berdoa, disilakan Berdoa selesai dan anak-anakku selamat tinggalkan dan menyimak video pembelajaran sederhana berikut ini Check this out Students, hari ini kita akan belajar Unit 1 Classroom Activities Bahasa Inggris kelas 6 SD Perhatikan gambar berikut Dan saja ini adalah gambar ruangan kelas Setelah memperhatikan ruangan kelas, kita akan mencoba menjawab pertanyaan berikut ini Number 1 What is the picture bath? Gambar apakah di atas? Tentu saja itu adalah gambar ruangan kelas It is classroom Number 2 How is our classroom? Bagaimana ruang kelas kita? Nah, anak-anak bagaimana yang keadaan di ruang kelasnya? Misalkan It is clean Bersih Big Besar Comfortable Nyaman Beautiful Indah Dan seterusnya sesuai dengan kondisi ruangan kelas kalian Number 3 Do you always sweep the floor? Apakah kamu selalu menyapu lantai? Lantai kelas maksudnya Kamu itu yang dimaksud adalah semua siswa Jadi meskipun kalian satu persatu tidak setiap hari Tapi apakah ada tiket di kelas? Kalau ada kan berarti setiap hari kalian selalu menyapu lantai Maka jawabannya Yes I do Atau Yes We do Karena you yang dimaksud mengajuk kepada semua yaitu siswa yang ada di ruang kelas Number 4 What do you do before studying? Apa yang kamu lakukan sebelum belajar? Anak-anak apa yang dilakukan sebelum belajar? Pembersihkan kelas Good Clean the classroom Apa lagi? Berdoa Tentu saja Maka pray together Berdoa bersama Number 5 Is your classroom Always clean Apakah kelasmu selalu bersih? Karena sudah dikontok tiket Maka halnya Pembelas kita selalu bersih Yes It is Read the text carefully Baca tekstnya dengan hati-hati Bagu akan baca nanti anak-anak bisa ikuti di rumah Dan nanti juga akan bagu baca beserta artinya Classroom activities In the classroom There is a whiteboard on the wall There are tables and chairs There are pictures and maps And there are teaching media Like ruler, globe and puppet Our teacher always guides us To use the teaching media So we get easy and fun to learn Our classroom is our playground area We always practice what we learn And we understand the lesson We always clean the whiteboard Before studying And swap the floor After cleaning the classroom We sit on the chair And open the book to read it The teacher enters the classroom And opens the class By saying greeting to all students All students pay attention To the teacher's explanation And do the task We are good and smart students Kita artikan Aktivitas kelas Di dalam kelas ada papan di dinding Ada meja dan kursi Ada gambar dan beta Dan ada media pembelajaran Seperti penggaris, bola dunia Dan boneka manusia Jadi kami bisa muda Dan senang belajar Kelas kami adalah area bermain kami Kami selalu mempraktekan Apa yang kami pelajari Dan kami mengerti pelajarannya Kita lanjut ke paragraf 2 Kami selalu membersihkan papan Sebelum belajar Dan menyapu lantai Setelah membersihkan kelas Kami duduk di kursi Dan membuka buku kami Untuk membacanya Guru masuk kelas Dan membuka kelas Dengan menyapa Semua murid Semua murid Memperhatikan penjelasan guru Dan tugasnya Kami murid yang baik Dan pintar Nah, nah, nah setelah membaca teks Kita akan menjawab pertanyaannya Number 1 What is the text talking about? Tentang apa teks itu? Maka jawabannya adalah Tentang aktivitas dalam kelas Classroom activities Number 2 What are in the classroom? Apa saja yang ada di dalam kelas? Maka jawabannya There are doubles and chairs There are pictures and maps And there are teaching media Riker, ruler, globe, and papad Number 3 What are students doing in the classroom? Apa yang murid takuhan di kelas? We always practice what we learn And we understand the lesson We bisa diganti dengan D Karena mengacu pada siswa Number 4 Are they smart students? Apakah mereka murid yang pintar? Kalau yes Jawabannya yes They are Kalau no Jawabannya no They are not Number 5 Do they get easy and fun to learn? Apakah mereka mudah dan senang untuk belajar? Kalau iya Jawabannya yes They do Kalau no Jawabannya no They do not Dipilih salah satu jawabannya Nah ya Disesuaikan dengan teks bacaan Anak-anak sekalian Demikian tadi video belajaran yang sederhana Yang Pak Guru sampaikan Sesuai dengan Peribanduan yang akan pegang Mudah-mudahan bermanfaat Bagi anak-anak yang kurang jelas Silahkan bertanya Berbadi Pak Guru Atau bisa bertanya Di kolom komentar di bawah ini Dan sekali lagi Jangan lupa untuk selalu semangat belajar Tetap Jaga kesehatan Perlebihnya Maaf Iyidina Suratul Mustahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax